Hai, kembali lagi bersama saya Anggi Ratnasari. Kali ini Anggi akan review rumah di dalam komplek guys. Dibangun hanya 4 unit guys. Rumahnya unik, modern, minimalis. Keren deh pokoknya. Konsepnya itu beda dari yang lain ya. Nanti kita akan review detailnya. Untuk area lokasinya seperti ini tuh. Komplek ya, hening, nyaman. Tuh, ini row jalannya 2. Di sana ada one gate system di sebelah sana. Dan di sini untuk area rumahnya. Ini dibangun hanya 4 unit guys ya. Limited unit, hanya 4 unit. Dengan dimensi 5,5. Panjangnya 25 meter persegi. Dengan luas tanah 137 meter persegi. Dilengkapi dengan 4 kamar tidur, 3 kamar mandi. Yuk kita akan review. Yuk ikutin Anggi yuk. Ini masih proses ya hati-hati. Ini depannya 2 karpot. Ini lihat desain basatnya ya. Unik sekali. Di sini 2 lantai. Dan udah dilengkapi mejanin. Mejaninnya ini di tengah-tengah guys. Jadi unik pokoknya. Yuk ikut. Ntar ya, lagi ada yang potong-potong besinya. Nah, cuman. Masuk yuk. Ini pintu, masuk. Lihat pas masuk, silingnya tinggi. Konsepnya seperti ini guys. Di lantai 1 ada 1 kamar tidur. Nah. Ini 1 kamar mandi. Nah. Lihat. Ini bisa disebut mejaninnya ya. Ini mejaninnya di tengah-tengah. Dan untuk lantai 2 itu di atas. Yuk kita akan review. Sini yuk. Ini area belakang. Jadi ini plong ya. Ini plong ke belakang di sini. Area keluarga. Nanti di sini bisa diopsikan. Ini buat area terbukanya. Kalau mau nambah lagi buat kamar mbak. Di sini bisa. Opsinya ya. Ini untuk area terbukanya ke atas. Oke. Keren. Yuk ikuti nanggi ke atas. Kita akan lihat mejaninnya. Terus ke lantai 2-nya ke atas. Come on. Ini mejaninnya guys. Keren kan? Unik kan? Kita akan lihat lebih uniknya lagi di atas. Yuk. Nah ini untuk lantai 2-nya guys. Di sini ada 3 kamar tidur. 2 kamar anak. Dan 1 kamar utama. Kita lihat kamar anaknya yuk. Ini kamar anak pertama. Ada jendelanya juga ya. Pencahayaannya juga oke. Lucu sih ini unik rumahnya. Pintunya bisa lihat guys. Tuh. Nggak ada engselnya ya. Ini pakai prepot namanya nih. Tuh. Semua pintunya pakai prepot. Ini kamar mandinya. Tuh. Ini kamar mandinya juga pakai prepot tuh. Jadi di sini kelihatan. Ya kan? Ini kamar anak kedua. Ini ada akses ke balkon nih. Tuh. Nah. Nah gimana guys? Kita lanjut yuk. Kita ke kamar utama sebelah sana. Yang uniknya nih. Bisa dilihat. Ada jembatan ya. Bisa dibilang ini jembatan ya. Antara kamar anak ke kamar utama tuh. Ada jembatannya lucu. Lalu itu kita bisa lihat kemejaninnya. Ke lantai satunya tuh di bawah. Lucu kan? Yuk lanjut. Nah ini untuk kamar utamanya. Ini bisa dibilang buat area kerja. Bisa di sini. Nah ini kamar mandinya gede juga. Tuh. Ya kan? Keren ya. Walking closet juga di sini bisa ya. Wardrobe yang gede di sini bisa. Nah ini untuk area bednya nih. Nah ini untuk area bednya nih gede. Pacanya juga gede. Ini rumahnya hadap barat ya. Eh sorry. Hadap timur. Itu ke belakangnya barat loh. Jadi mataharinya di sini. Tuh. Ini hadap timur guys. Bagi yang nyari hadap timur. Salah satunya opsi di sini ya. Anggi tegasin kembali. Di sini luas tanahnya itu gede. 5,5 x 25. Sekitar 137 meter persegi. Dua lantai plus mejanin. Nah gimana guys? Untuk rumahnya unik kan? Keren kan? Di sini luas tanahnya itu dimensi 5,5 x 25 meter persegi. Dengan total tanah 137,5 meter persegi guys. Di sini ada 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi ya. Bisa dibilang ini cukup unik. Dua lantai dan ada mejaninnya ya guys. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi saya Anggi Ratna Sari. Di nomor bawah ini. Penawaran, suruh pelokasi. Segera hubungi Anggi ya di bawah ini. Oke guys thank you. Bye bye.